Saya Good People, kabar gembira datang dari dunia konservasi. Sekor anak gajah betina lahir dari sepasang gajah Sumatra yang diselamatkan dari konflik dengan warga. Sekor anak gajah berjenis kelamin betina, lahir di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Ulu Cina, Kabupaten Kampar Riau. Anak gajah ini lahir secara normal dengan berat bandar 104 kg. Di unit konservasi gajah Sumatra Kampar Riau. Gajah lucu ini merupakan hasil perkawinan gajah bernama Ngatini dan pejantan dari gajah Sumatra bernama Robin. Sebelumnya indu gajah Ngatini diselamatkan dari konflik dengan manusia di desa Petapahan, Kejamatan Tapung, Kabupaten Kampar Riau pada tahun 2006 saat berusia kurang lebih 5 tahun. Saat terjadi konflik, Ngatini ditinggal oleh rombongannya dan diselamatkan ke pusat konservasi gajah Sumatra daerah Minas, Kabupaten Siak Riau. Nasib serupa juga dialami oleh gajah Robin. Sang pejantan juga menjadi korban konflik di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Robin yang bersama rombongannya memasuki perkebunan warga, mau dibunuh karena dianggap hama. Petugas sebalai besar konservasi sumber daya alam yang menerima informasi. Langsung melakukan penyelamatan gajah Robin. Dan membawa ke pusat konservasi gajah Sumatra Minas, Kabupaten Siak Riau pada tahun 2005. Gajah Binaan Balai Besar KSDR Riau yang terdapat di unit konservasi gajah di TWA Bulucina, Kabupaten Kampar, telah melahirkan satu ekor anak dengan jenis kelamin betina. Alhamdulillah anak gajahnya sehat gitu ya, sehat. Dan saya kira bisa kita lihat bahwasannya dia juga beraktifitas dengan liar gitu. Dan ibunya juga sama, sehat. Dua ekor gajah ini dipindahkan ke unit konservasi gajah Sumatra, Taman Wisata Alam Bulucina, Kabupaten Kampar Riau pada tahun 2017. Pemindahan ini sebagai upaya agar gajah Sumatra dapat berkembang biak di lokasi yang lebih baik, dengan suasana hutan alam dan asri yang menjadi habitatnya. Kelahiran anak gajah ini memberi angin segar dalam dunia konservasi sebagai upaya penyelamatan satu langkah terancam punah ini. Okisulistio, ngaporkan untuk NET.